Pas di mulut dia melting sama es krimnya tuh kayak I feel like in heaven Kayak seenak itu Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di channel Cintamu nya Di video kali ini Aku bakal nge-review es krim-es krim Hojicha Jadi kemarin itu di Alphamart Ditawarin Cornetto Hojicha Dan besoknya liat Magdy ngeluarin juga McFlurry Hojicha Sekaligus dua varian ada Oreo Hojicha Sama Hojicha Black Mereng Jadi langsung apaan sih Kok orang rame banget Hojicha Jadi penasaran Langsung aja yuk kita panggil makanannya Taraaa Ini dia makanannya Yang ada Hojicha nya Yaitu ada McFlurry Hojicha Oreo Ini dia si Wals Hojicha nya Sama Hojicha Black Mereng Oke Ini menu pertama Hojicha kita Dari Wals Dia tuh Black Hojicha Harganya aku beli Rp15.000 Dua Jadi di Alphamidi Nah ini menu pertamanya Black Hojicha Dari Wals Kita liat ya Kayak gimana Dalemnya Wuh Warna hitam Wah ada coklat-coklat Dari gitu Ya emang identiknya sih Kalo Cornetto ya Cantik banget bentuknya Warnanya hitam pekat gini ya Oke Langsung aja Yuk Kita Munya Wah dia cepet banget Lelehnya dong Oh no Langsung leleh gitu Ya ampun Ini langsung ada aroma-aromanya gitu loh Pas dibuka Padahal jaraknya kayak sejengkal gitu Tapi Dia langsung berasa ada wangi-wangi kayak Gosong gitu Tapi si lehernya manjerahin Enak Tapi ada wangi-wanginya yang Wanginya kenceng banget Sayang Nanti mau bazir kelop Oh Pas kena coklat tuh Rasanya jadi enak Jadi gak terlalu strong Tekstur esnya tuh Lembut banget ya Itu kali yang bikin Dari Cepet Nel Nah sama ini Ini nih Jadi gak Crunchy gitu loh Harusnya kan biasanya Cornetto crunchy ya Nih 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 Lonyet gitu tuh 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 Lonyet gitu tuh Ya ampun Eskrimnya Kayaknya gara-gara eskrimnya leleh Jadi bikin basah si cornnya Alot Udah bener Tunggu banget Ini lucu deh Yang bawahnya itu Warnanya Lebih soft Lebih soft Daripada yang atasnya Nih Nih Yang ini warnanya abu muda Yang ini kayak hitam pekat gitu Agak lebih light sih Daripada yang atas Tapi Lama-lama gumah nih Kalau habisin segini banyaknya Wangi banget Nih Lama tuh juga wangi Aku sih kurang buka Kita makan Pusing kepalaku Kayak lu bener-bener gitu Mau habisinin Kita ke menu selanjutnya Oke Ini dia menu keduanya Map Flurry Oreo Hojicha Jadi Tuh di dalamnya Kayak My Flurry biasa Tapi kayak ada Liquid-liquid Hojicha nya gitu Kayak ada Cairannya tuh Disiram gitu dia Jadi ada bubuk Oreo Sama ada Hojicha nya nih Harian terbarunya Hojicha Jadi kalau ini Aku beli itu Harganya satunya Rp15.500 Udah net kayaknya ya Agak lupa Rp15.000 Atau Rp15.500 gitu Aduk dulu kali ya Kita aduk aja ya Uh ada bubuk-bubuknya Nih Ada bubuk-bubuknya Nih Itu ada Ada bubuk-bubuknya gitu Oh Hujicha bubuk Atau Oreo bubuk ya Jadi aku mau langsung Ngembirin aja Ini jadi ngegumpau Koalnya kalau diaduk Warnanya gak sehitam Punya si Wall sih Dia kayak coklat-coklat gitu aja Yang aku mau cobain dulu ya Yuk kita Punya Sebenarnya beneran Wah aku gak sebelum kerasa-rasa Hujicha-nya Yang tadi tuh Serong banget loh Wangi bosan dulu Wangi Yang ini belum ada wangi-wanginya Ekskrimnya emang enak dong Siapa sih yang gak bilang Ekskrim lebih enak Ekskrim vanilla Make 5 juara di hati aku Tapi follow Hujicha-nya nih Aku mau ambil Yang warnanya paling gelap Siapa tau Dia paling berasa Hujicha-nya Beneran loh Gak ada wangi-wanginya Udah Aku gak nemuin Rasa Hujicha-nya yang Yang gak hujicha banget gitu Ini masih kayak Manflurry Oreo Eh hampir gak ada sih Malah Ih pokoknya Harus Pekak banget Lidahnya nih Baru ngerasain ada yang beda Yaudah langsung aja ya Kita ambil menu Yang paling terakhir Oke Ini dia Menu terakhir Hujicha Black Mereng Dari Maskedodiknya Mekbi Jadi Hujicha-nya Ditambahin Black Mereng Tuh Tuh dia Hujicha-nya Kayaknya disiramin gitu deh Sama ada Black Mereng Oh Ini-ini dia Baru ketahuan nih Ternyata Tuh Dia kayak ada Bubuk Hojicha-nya Yang Mekbi Berinti juga Aku pernah cobain Emang kayak dia Ada bubuk berinti gitu Macam Kalau ini ada Bubuk Hojicha-nya Jadi ternyata Si Hojicha-nya Dari Mekbi Ini pake Bubuk Hojicha Yang ini sih Wanginya Lebih berasa Apa Penuangin Bubuk Hojicha-nya Lebih banyak Lupa aku gak tau deh Nih Aku mau langsung Cobain aja ya Yuk kita Nuh-nya Bismillahirrahmanirrahim Karena ini Vanil-nya strong juga kali ya Jadi Masih kencengan Hojicha-nya Walsh Jadi kalau buat Topping-nya Aku suka banget Sama si Black Mereng ini Dia lumer Bareng Sama es krimnya Di mulut Kan sih ini Inovatif banget Harganya juga worth it lah Yaudah Langsung aja Kita review Nilainya Dapat berapa Dari 3 menu hari ini Oke Kesimpulan dari Review menu hari ini Untuk Hojicha-wals Menu pertama kita Aku kasih dia Rating Cuma Wah Maaf Karena Tadi Di awal-awal Kan aku kayak Seneng banget Makanya Tapi Setelah aku Habiskan Es krim Kepala aku tuh Kayak pusing Habisinya Kayak Waduh Wangi banget Dari hidung Sampai kepala tuh Isinya Hojicha Nih Di tangan aku Udah bersih ya Tapi masih Bahwa Hojicha Nggak ngerti Itu kayak Ternyata Ngebleng Keblenger Gitu Habisinya Sama aku Nggak suka Teksturnya Dia gampang banget Melting Si coklatnya yang di Wals Hojicha tuh Enak membantu Blend rasanya enak Hampir Yang imbangi wangi Si Hojicha nya Terus Kalau untuk yang menu Kedua Si Oreo McFlurry Hujicha Aku kasih rating Cuma Tiga Karena aku Ngerasa Nggak ada bedanya Sama McFlurry Oreo Hojicha nya tipis Hampir Nggak ada rasa Hojicha nya Jadi kalau mau beli tuh Kayak Ya udah McFlurry Oreo aja Oke Ini dia yang terakhir Black Mereng Hojicha Aku kasih rating Lima Ini tuh Pro Padua nya Enak banget Si Black Mereng nya Aku jatuh cinta Karena Black Mereng Bukan karena Hojicha Pas di mulut Dia melting Sama es krimnya Itu kayak I feel like in heaven Kayak Seenak itu Udah lah Aku mau suka Sama es krim Magdi Terus kecampur Sama inovasinya Si Black Mereng Keren Rekomen buat kalian Yang mau cobain Hojicha Ais krim Oke Sekian review kali ini Terima kasih telah menonton Terus tontonin videonya Dan komen di bawah Karena komen kalian Aku bacain satu-satu loh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton